Seorang suami melaporkan istrinya yang berstatus ASN ke polisi. Pelaporan tersebut dikarenakan sang istri diduga melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain. Oknum Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemkap Ponorogo berinisial NR dilaporkan ke polisi oleh suaminya sendiri. Terlapor diduga melakukan perselingkuhan. Kasus dugaan perselingkuhan aparat negara ini sempat digerbek oleh warga sekitar saat berduaan dengan pria idaman lainnya di rumah hingga larut malam. Rony Wijaya, warga Kelurahan Tonatan yang merupakan suami dari NR melaporkan istrinya ke polisi dengan membawa sejumlah barang bukti, video dan foto perselingkuhan keduanya. Dirinya mengetahui perselingkuhan sang istri saat dirinya sedang bekerja di luar negeri. Tentang perselingkuhan. Istri saya, Nura Ertyana, dengan Amar Makhruf. Kalau nggak salah, asisten tiba dikubatin ya? Hidung urangnya itu. Ini statusnya istri Pandir Dengan ini pekerjaannya apa? ASN. ASN di Kestra. Kasih, Kasih Kestra di lantai 3. Istri masih sahibur saya, saya belum mencerahkan. Kita masih berhati-hati suami istri. Peceraganya atau setiap awalnya? Awalnya itu, ya dari informasi, ada informasi yang banyaknya kita bisa menemukan ini. Ada bukti yang ada, Pak Pak? Ada video, ada foto-foto. Kita sudah punya, Pak Pak. Iya. Sementara itu, Kasatres Krim Polres Ponorogo AKP Jepson Sitorus menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, pengaduan dari salah satu warga yang melaporkan adanya indikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Saat ini perkara tersebut akan kami lakukan penyelidikan. Untuk sementara, pengaduannya melaporkan adanya dugaan perselingkuhan oleh istrinya. Istrinya ini benar berstatus ASN aktif? Kita dalami dulu untuk ininya. Untuk awal seperti demikian. Berarti istri istri yang belum bercerah? Nanti kita lihat dulu akta yang dimilikinya. Kasus tersebut masih di dalam Nisatres Krim Polres Ponorogo. Ega Patria, JTV Ponorogo.